Harga beras dalam 4 bulan terakhir terus mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi. Harga beras saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mampu mengimplementasikan suasembada beras dan masih bergantung pada impor. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyampaikan Bank Indonesia sudah maksimal dalam menjaga inflasi. Kegagalan suasembada beras membuat Indonesia bergantung pada impor dan berdampak pada harga dan ketersediaan beras. Untuk itu, pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan beras bukan hanya untuk beberapa bulan tetapi setidaknya untuk setahun. Kalau dari sisi BI saya menilai sudah maksimal ya untuk menjaga dari sisi keuangannya. Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi ya, barangnya gitu. Dan ini kan dimulai dari kegagalan pemerintah melakukan suasembada beras. Karena gagal di situ, tergantung kepada impor. Nah tergantung kepada impor, ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu. Di situ yang akhirnya bisa menyebabkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Lebih lanjut Hidayatullah menambahkan, jika pemerintah dapat mencapai suasembada beras, maka sektor pangan Indonesia akan kuat dalam beberapa tahun ke depan. Komitmen pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan melalui dukungan APBN. Dari Kepulauan Riau, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Kepulauan Riau, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melalui dukungan APBN. Dari Kepulauan Riau, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melalui dukungan APBN. Dari Kepulauan Riau, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melalui dukungan APBN.